Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini kita akan belajar menentukan tinggi tiang benera ini tiang benera yang ada di belakang saya, nanti saya akan hitung tingginya ada pun alat dan bahan yang digunakan yang pertama meteran meteran disini saya punya ini meteran ini hanya 3 meter ya tingginya dan yang kedua menggunakan hp android nah di hp android silahkan buka playstore kemudian dicari klinometer kemudian di download dan di install di hp masing-masing setelah itu dibuka nah nanti tampilannya seperti ini tampilan dari klinometer nah disini ada beberapa tombol yang wajib dipahami yang pertama tombol putar tombol putar ini untuk memutar angka yang di atas ini dari 0 jadi 90 atau dari 90 menjadi 0 itu menu yang pertama menu yang kedua ini ada tombol kunci di pojok kanan bawah ini kita tekan dua kali sampai bunyi tip seperti itu nah setelah di kunci nanti ini hp ini akan kita geser-geser tidak akan berubah angkanya jadi nanti setelah kita bidikan kita kunci baru kita catat angkanya oke langkah pertama kita ukur dulu tinggi mata kita dari tanah ke mata ya kita ukur tinggi mata dari bawah sampai mata ini usahakan posisinya tegak usahakan tegak dan tingginya adalah ini yang ini 145 ya nah selanjutnya kita tentukan titik tempat kita berdiri disini saya memasang titiknya sebuah batu ini ini sebuah batu saya letakkan disini nanti saya berdiri disini saya memandang ke arah puncaknya tiang bendera ini tapi sebelumnya ini kita hitung dulu jarak dari batu ini ke tiang bendera ya jaraknya tadi sudah saya ukur adalah 3 meter karena ini 3 meter jadi saya maksimalkan saja 3 meter jadi tidak menyambung oke selanjutnya kita menggunakan hp android kita berdiri di titik yang tadi oke kita berdiri di titik ini kemudian kita bidikan ke arah puncak ya sudah berbunyi ini ini sudutnya 63,2 derajat nah selanjutnya kita adakan perhitungan oke disini kita akan melakukan perhitungan ini adalah pengamatan yang kita lakukan tadi kalau ditarik garis lurus dari mata pengamat ke tiang bendera ini membentuk angka 4 gitu ya sudut disini hasil pengukuran kita tadi 63,2 nah sedangkan mata pengamat mata ini berarti dari bawah ini sampai sini itu adalah 145 cm atau 1 meter 45 cm oke kita adakan perhitungan pertama kita menggunakan segitiga yang terbentuk ini kita ingin mencari tinggi tiang berarti tinggi ini anggap tinggi yang di bagian siku-siku sampai puncak ini adalah T1 nah hubungan antara sudut disini dengan T1 serta jarak dari mata ke tiang ini kan menggunakan depan sampingnya taper samping itu sama dengan tangan ya tangan alpha alphanya tadi kita ukur yaitu 63,2 tangan 63,2 itu sama dengan tinggi tiang bendera dibagi dengan samping sampingnya tadi 3 meter kalau dalam cm 300 kalau dalam meter 3 aja nanti nah disini kita gunakan saja dalam meter semuanya nah untuk mencari nilai tangan 63,2 disini kita gunakan kalkulator nah silakan buka kalkulator di hp ya kita pakai kalkulator hp saja pastikan di hpnya ada sin cost dan tangan sebelum kita menghitung kita cek dulu kita masukkan tan 45 pastikan nilainya 1 kemudian sin 90 pastikan juga hasilnya 1 serta cos 0 pastikan juga hasilnya 1 jika sudah 1 maka ini sudah bisa langsung digunakan untuk menghitung nilai t itu kita tentukan tangan 63,2 caranya ketik tan 63,2 berarti ini 1,97 sama dengan t dibagi dengan 3 nah maka t itu 3 dikali dengan 1,97 nah diperolehlah 5,91 maka t itu adalah 5,91 nah tetapi t ini kan masih dari sini dari ujung mata ya sejajar dengan ujung mata berarti tinggi total tiang bendera itu t1 itu ditambah dengan tinggi mata anggap tinggi mata itu adalah t2 ini t1 maka t tinggi tiang bendera atau totalnya itu adalah t1 ditambah dengan t2 nah t2 nya kan 1,45 nah maka kita jumlahkan lagi 1,45 nah maka diperolehlah 7,36 nah jadi kesimpulannya tinggi tiang bendera ini tinggi tiang bendera ini adalah 7,36 meter nah ini mungkin nanti kalau dihitung tinggi sebenarnya mungkin ada selisih sedikit mungkin dia 7,5 atau 8 meter ini tinggi sebenarnya demikianlah praktek trigonometri kali ini saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kemudian